Pedang Pelangi Jilid 23 Kera kerja Ihoa siang-siang memang sangat aneh dan sukar diduga orang sebelumnya. Pada setengah malam sebelumnya mereka dijamu secara mewah dan diberi kamar tamu yang indah dan mewah, tapi setengah malam buta lalu disekap di ruangan bawah tanah, sebenarnya apa maksud dan tujuannya itu? Dengan suatu gerakan yang cepat dia melepaskan kain hitam yang menutupi matanya lalu mencoba memperlihatkan sekeliling tempat itu, benar juga dalam kegelapan yang mencekam sekeliling tempat itu, ia dapat mengenali tempat itu sebagai sebuah ruangan bawah tanah. Jangan-jangan ayahku disekap di dalam ruangan bawah tanah ini, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya. Berpikir demikian cepat-cepat saja dia maju ke muka sambil melakukan pencarian. Di atas dinding batu ruangan itu tergantung sebuah lentera minyak. Huan Chu In segera menyulut lentera tersebut sehingga secara sinar memancari luas kemana-mana. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah pembaringan, di atas pembaringan kelihatan seseorang duduk di situ, hanya saja orang itu duduk membelakanginya ditambah lagi sinar lenteranya kelewat redup sehingga dia hanya sempat melihat sebagai sesosok bayangan manusia belaka. Pelan-pelan dia berjalan mendekati pembaringan tersebut semakin berjalan ke depan, semakin dekat dengan bayangan manusia itu, mendadak Huan Chu In merasa. Keadaan semakin tidak beres, ternyata orang yang duduk di atas pembaringan kayu itu adalah seorang wanita muda. Tanpa terasa dia menghentikan langkahnya sambil menegur. Siapakah Nona? Tiba-tiba Nona itu membalikan badan, lalu berseru agak terkejut, kau, kau adalah Huan Sau Hiap. Suaranya penuh kemanjaan dan kelembutan, tapi disertai juga oleh perasaan terkejut bercampur gembira ternyata gadis itu adalah Aye Ang Toh. Sudah barang tentu kejadian ini sama sekali berbeda di luar dugaan Huan Chu Im dia tak menyangka kalau Hoa Siang Siang menyuruh dia datang menjumpai Aye Ang Toh. Tapi, mengapa pula gadis itu disekap seorang diri di dalam ruangan bawah tanah setelah tertegun sejenak segera katanya O-oh, rupanya Nona Aye, kau. Kiranya sejak Hoa Siang Siang merobek pakaian Aye Ang Toh dan mengatakan burunya, ketua Pek Hoa Pang adalah ibu kandungnya, gadis tersebut mulai disekap di dalam ruangan bawah tanah itu. Sekalipun gadis ini tak pernah tahu secara pasti apa yang menyebabkan permusuhan antara supek dengan suhunya, tapi paling tidak ia pernah mendengar tentang sikap kedua orang yang ibarat air dengan api itu. Oleh sebab itu sejak supeknya menuduh dia sebagai putri gurunya dan menyekapnya di dalam ruangan tersebut, ia tak tahu hukuman apa yang bakal dijatuhkan supeknya kepadanya, suatu perasaan takut yang tak terlukiskan dengan kata sempat membuat menangis terseduh-seduh hingga bengkak sepasang matanya. Waktu itu sebetulnya dia sedang putus asa karena tak mungkin bisa lolos dari situ siapa tahu saat itulah Huan Cu Im telah menampakkan diri di sana. Sebagaimana diketahui juga, Huan Cu Im adalah pangeran berkudap putih yang merupakan pujaan hatinya kalau bukan demikian dia pun tak akan pergi ke San Sin Biu bersama Toa Sucinya untuk menyelamatkan dirinya. Dengan keadaan dan suasana seperti ini Ayie Angto merasa seakan-akan telah bertemu dengan sanak keluarga sendiri saja, ia seperti lupa kalau pakaiannya robek-robek dia pun seperti lupa kalau Huan Cu Im tak lebih hanya seorang teman yang belum lama dikenalnya. Tiba-tiba saja ia menubruk ke depan menjatuhkan diri ke dalam pelukannya, lalu menangis terseduh-seduh. Huan Cu Im lebih-lebih tidak menyangka kalau gadis itu bakal menubruk ke dalam pelukannya tapi setelah si Nona menubruk datang sudah barang tentu dia tak sempat menampiknya. Huan Cu Im yang sekarang sudah kaya dengan pengalaman, segera terduga olehnya bahwa gadis itu bisa jadi telah menerima suatu siksaan batin yang amat berat hingga ia berbuat demikian, tentu saja pemuda itu pun tak akan mendorong badan si Nona dari pelukan. Karena dia pun mementangkan tangannya lebar-lebar dan membiarkan gadis tersebut bersandar di atas dadanya. Ruangan bawah tanah itu memang sangat gelap tapi pemuda itu masih dapat melihat rambutnya yang kusut, wajahnya yang pucat pias, terutama butiran air matu yang membasai wajahnya bagaikan mutiara yang putus penang, sebutir demi sebutir jatuh berderai membasai pipinya, membuat gadis itu nampak lebih mengenaskan dan patut dikasihani. Dengan lembut dibelainya rambut si gadis, lalu katanya dengan suara yang halus. Nona Ayet, kau tentu baru saja mengalami siksaan batin yang sangat besar bagaimana ceritanya sampai kau disekap di tempat ini sekarang duduklah dahulu, agar kita bisa bercerita secara pelan-pelan. Ayet Angto manggut-manggut dan pelan-pelan meninggalkan pelukannya, tapi sekejap kemudian dia seperti menjumpai pakaiannya yang robek sehingga nampak sepasang payudaranya yang menonjol keluar. Dengan cepat gadis itu mendesis lirih, selembar wajahnya berubah menjadi merah padam karena jengahnya cepat-cepat dia menutupi dadanya dengan kedua belah tangan, lalu sambil miringkan badannya dia kembali ke pembaringan dan duduk membelakangi sementara jantungnya berdebar sangat keras. Untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katapun yang mampu diutarakan. Huan Chu Im sendiri mengira gadis itu terlampau kaget sehingga sikapnya menjadi ketakut-takutan, hatinya merasa semakin iba. Pelan-pelan dia berjalan mendekatinya, lalu duduk di sisinya dan berbisik lembut. Nona Aie, sebetulnya siksaan batin macam apakah yang kau alami? Mana temanmu Nona Leng? Sambil tetap menutupi payudaranya dengan kedua belah tangan dan duduk membelakangi pemuda tersebut, sahutaye angto. Aku tidak tahu apakah Nci Bwe ikut disekap atau tidak aku bisa disekap di sini karena supek mengundangku untuk terbicara. Apa saja yang ditanyakan Sian Chu kepadamu? Dia bilang aku adalah putri suhuku, kemudian, merobek pula pakaian yang kupakai. Baru sekarang Huan Chu In mengira kalau gadis itu enggan membalikan badan berhubung pakaiannya robek maka dia pun bertanya lebih jauh, hanya karena persoalan ini saja maka ada menyekapmu di tempat ini? Benara ye angto manggut-manggut. Padahal setauku, Sian Chu ini dengan gurumu adalah saudara kandung, tapi heran mengapa mereka justru berselisih, sebetulnya persoalan apa yang membuat mereka saling bermusuhan? Aku sendiri pun tidak tahu a ye angto menggeleng. Kemudian setelah berhenti sejenak dia pun bertanya pula dengan suara sedih bagaimana dengan kau? Mengapa pula kau disekap mereka di tempat seperti ini? Siapa yang tahu? Sian Chu memerintahkan seorang dayangnya datang mengundangku di kamar tamu, dia bilang aku disuruh menengok seseorang, sesampainya di sini Sao Hoa segera mengunci pintu ruangan dari luar mungkin dia menyuruh aku datang menengok nona. Sekujur badan aye angto gemetar keras, sepasang tangannya yang menutupi payudaranya lebih diperketat lagi, serunya agak terkejut, supek menyuruh kau datang menengok aku, kau, kau. Melihat sikap ketakutan yang tiba-tiba diperlihatkan gadis itu, Huan Chu In merasa amat keheranan, dia segera menegur. Nona apakah kau merasa kedinginan? Beristirahatlah sebentar di atas pembaringan bukankah di atas pembaringan terdapat selimut tebal? Bagaikan seekor burung yang nyaris terkena panah, aye angto segera bangkit berdiri dan berdiri membelakanginya dengan perasaan makin ketakutan. Tidak, tidak, aku, aku tidak tahu serunya cepat-cepat apa sih yang Nona takuti? Supek tidak bermaksud baik, keluh aye angto sambil menangis, itulah sebabnya kau disuruh datang untuk mencemohku menghinaku dan, dan merusakku sampai matipun aku tak akan mengabulkan. Kali ini Huan Chu In dapat menangkap apa yang diartikan si Nona, tanpa terasa merah padam selembar wajahnya, dia segera berseru. Nona, kau telah berpikir sampai di mana? Aku bukan manusia seperti itu. Tanpa terasa aye angto membalikan badannya kembali, dengan wajah memerah karena jengah dan air mata membekas di pipinya, dia berkata cepat. Aku tahu kau bukan manusia semacam itu mungkin juga kau pun dipaksa datang kemari, akulah yang salah menuduhmu, maaf. Melihat sepasang tangan Nona itu selalu disilangkan di depan dadanya untuk menutupi payudaranya yang menongol keluar, Huan Chu Im tahu pakaian yang dipakai tentu sudah robek di tangan Hua Xiang Xiang, ia pun melepaskan jubah luarnya dan dikenakan di atas tubuh si Nona baru berkata, Kenakan dulu pakaian ku ini, biar jelek yang penting dapat dimanfaatkan bukan? Dengan penuh rasa terima kasih aye angto melirik sekejap ke arahnya, lalu berbisik sedih. Kau sangat baik. Sambil membalikan badannya kenakan jubah panjang itu, sudah barang tentu jubah lelaki yang dikenakan itu sangat kedodoran terutama bagian lengan, pinggang dan kerah atas. Menyaksikan keadaan sendiri, aye angto segera menggerak gerakan sepasang lengannya dan berseru sambil tertawa. Kalau melihat tampangku sekarang dengan pakaianmu, aku jadi teringat dengan badut di panggung sandiwara. Menyaksikan potongan badannya dengan pakaian yang kedodoran itu tak tahan Huan Chu Im tertawa geli, ujarnya. Nona aye, sudah semalam suntuk kau tidak tidur, apakah kau ingin beristirahat sebentar? Tidak aku tidak akan beristirahat sahut aye angto dengan wajah merah jengah, kalau kau mengantuk silahkan beristirahat sendiri. Aku bisa duduk di lantai untuk bersemedi sebentar. Nona tidak usah bersungkan-sungkan denganku. Aye angto memandang pembaringan kayu itu sekejap lalu katanya tergagap. Aku. Nona harus tahu, posisi kita sekarang amat berbahaya, jadi yang penting bagi kita sekarang adalah beristirahat yang cukup sehingga kesegaran badan bisa pulih kembali, itulah sebabnya bila ada kesempatan untuk beristirahat kau harus pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya bila kondisi badan baik, segala persoalan baru dapat diatasi. Nah, aku rasa malam sudah larut sekarang, aku harus duduk bersemedi lebih dulu selesai berkata, dia pun duduk bersilah di atas tanah. Tidakkah kau merasa kedinginan dengan duduk di atas lantai tanya aye angto tiba-tiba? Tidak mungkin sewaktu aku belajar ilmu dengan guruku dulu, biar di tengah malam musim salju yang beku pun aku harus duduk semedi di sebuah batu besar di atas gunung hingga fajar menyingsing. Sambil menutupi bibirnya dengan tangan dan menguap. Aye angto berkata kemudian aku benar-benar merasa rada ngantuk. Kalau begitu cepatlah pergi tidur dan jaga kondisi badan sebaik-baiknya, siapa tahu kalau besok pagi kita akan memperoleh kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Sungguh seru si Nona. Ia segera membaringkan diri di atas pembaringan dengan muka berhadap ke dinding ruangan dan menarik selimut untuk ditutupkan tubuh sendiri. Huan cuim sendiri pun tak berbicara lagi, pelan-pelan ia pejamkan matanya. Selang berapa saat kemudian aye angto membalikan badan dan memanggil. Aku tak bisa tidur, bagaimana kalau kau pun tak usah bersemedi? Mari kita gunakan waktu yang ada sambil berbincangan. Sambil berkata dia turun dari pembaringan dan pelan-pelan berjalan ke belakang tubuh Huan cuim. Tapi Huan cuim sama sekali tak menggubris dia masih tetap duduk tak bergerak di atas tanah dengan sepasang metu dipejamkan rapat-rapat. Diam di amai ye angto tertawa geli, sebab keadaan si anak muda itu benar-benar persis seorang hwasyo tua. Dasar sifat kekanak-kanakannya belum hilang, dan lagi dia pun sudah terbiasa bergurau dengan saudara-saudara seperguruannya dalam pekoapang di hari-hari biasa. Maka secara diam-diam dia mencabut selembar rambutnya lalu dikilik-kilikan ke dalam lubang pelinga pemuda tersebut. Waktu itu, baru saja Huan cuim selesai menghimpun hawa murninya ketika secara tiba-tiba lubang telinganya terasa gatal sekali, terpaksa hawa murni yang baru terhimpun itu pelan-pelan dibuyarkan kembali lalu cepat-cepat mengkorek lubang telinganya dengan jari tangan. Aie Angto yang menyaksikan kejadian ini segera tertawa cekikikan. Ayuh sekarang mau kulihat apakah kau bisa duduk mematung seperti seorang hwasyo tua lagi atau tidak? Begitu Huan cuim membuka matanya, dia sudah melihat Aie Angto berdiri di hadapannya dengan senyuman di kulum. Sebagai pemuda yang baru menanjak dewasa melihat senyuman Aie Angto yang begitu ayuh, indah dan menggeirahkan itu, terangsang juga hatinya, tapi cepat-cepat dia mengendalikan diri dan menenangkan kembali perasaannya Nona cepatlah pergi tidur. Dia berkata pelan, Fajar segera akan menyingsing. Aku kan tak bisa tidur, kau harus menemani aku berbincang-bincang, seru Aie Angto dengan manja, dia malahan duduk di sisi pemuda itu. Andai kata kita bakal dikurung di sini dan Sian Cu tidak setuju melepaskan kita dari sini. Waktu luang untuk berbincang-bincang bakal tersedia sangat banyak. Paling baik adalah beristirahat di waktu malam, dengan begitu kondisi badan kita baru akan segar kembali pada keesokan harinya. A-a-a tidak bila supek tak mau melepaskan kita dari sini kita toh tak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam yang benar justru waktu tidur bakal tersedia sangat banyak. Ataukah kau khawatir tak punya waktu untuk tidur? Sekarang aku tak bisa tidur, bila kau tertidur sekarang maka bila sampai waktunya aku ingin tidur kau justru sudah mendusin, Menanti kau mau tidur, aku pun telah mendusin bukankah ini berarti untuk selamanya tiada kesempatan buat kita untuk berbincang-bincang? Pokoknya aku tak ambil peduli, kau mesti menemani aku untuk kongkou. Tapi apa yang hendak kita perbincangkan? A-ye Angto bertopang dagu sambil mengawasi wajah Huan Cu Im, kemudian baru katanya, Huanto aku, bagaimana kalau membicarakan soal kau saja? Apa yang menarik untuk dibicarakan tentang diriku banyak sekali seru A-ye Angto dengan pasti, seperti Misalnya apa saja yang pernah kau lakukan sewaktu masih kecil dulu? Siapa saja yang berada di rumahmu Huan Cu Im yang tak sanggup direcoki terus akhirnya mengalah juga ia berkata, Sewaktu masih kecil aku berdiam di nusun, seringkali aku naik gunung seorang diri, Di situ aku memanjat pohon untuk menangkap burung, kadangkala memanjat pohon untuk menangkap tupai, Tapi tupai-tupai itu cepat sekali larinya hingga susah ditangkap. Suatu hari ku jumpai ada seekor tupai, bersembunyi di dalam liang pohon, Maka aku pun merogoh ke dalam liang tersebut dan berhasil menarik sebuah ekor, Waktuku betot keluar dengan sekuat tenaga, kau apakah yang berhasil ku dapat? Ternyata seekor ular beracun yang bertubuh belang-belang. A-a-ah A-ye Angto menjerit kaget tapi segera protesnya, Aku paling benci dengan ular, lebih baik kau jangan bercerita soal itu, Coba kau ceritakan saja ada siapa di rumahmu. Ayahku sudah 10 tahun lebih meninggalkan rumah, di rumah hanya ibuku seorang. Apakah kau tidak mempunyai saudara tanya A-ye Angto sambil mengerditkan matanya? Tidak ada. Wah kau tentu amat kesepian. E-h-m-m-m, apakah tidak mempunyai seseorang yang sangat, sangat baik sekali kepadamu? Manusia macam apa yang kau maksud? A-a-a-i, A-ye Angto menghela nafas pelan mengapa sih pertanyaan semacam ini pun tidak kau pahami? Maksudku apakah kau mempunyai, T-e, teman istimewa yang baik? Baik sekali kepadamu. Tiang lo kanan dari perkumpulan Kaipang yang disebut orang pengemis penakluk harimau Lian Semsin adalah sahabat yang sangat baik denganku, Aku malah memanggilnya engkau tua kepadanya. Siapa sih yang menanyakan persoalan ini kepadamu? Seru A-ye Angto agak mendongkol. Lantas apa yang kau tanyakan? Dengan wajah bersemu merah karena jengah kata nona itu. Titik 2. Aku ingin bertanya, apakah kau pernah mempunyai hubungan yang baik sekali dengan anak perempuan? Tanda petik. Merah dadu juga selembar wajah wancuim menghadapi pertanyaan ini, dengan cepat damenggeleng, tidak punya. Kau bohong seru A-ye Angto sambil cemberut, sewaktu bertemu di tepi telaga Mo Chiuoh tempoh hari, bukankah kau berjalan bersama seorang nona, siapakah nona itu? Oh, dia adalah nona ban dari keluarga persilatan di Bukit Hang San, Aku datang ke Kim Leng bersama mereka kakak beradik dua orang, waktu itu kakaknya tak punya waktu, maka dia minta aku yang menemaninya berpesiar ke telaga Mo Chiuoh. Sambil melototkan sepasang matanya, A-ye Angto mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat, lalu tanyanya lagi, bukankah hubungan kalian baik sekali? Nona ban memanggil aku Hawanto aku, dan aku pun hanya menganggap dia sebagai adik saja. Kalau aku pun memanggil Hawanto aku kepadamu, apakah kau akan menganggap aku sebagai adikmu? Bila kau memanggil Hawako kepadaku, sudah barang tentu aku pun akan menganggapmu sebagai adikku pula. Hawanto aku, dengan sepasang metu yang bening dan kepala diangkat, A-ye Angto segera memanggil, kemudian serunya pula. Ayuh kau pun harus memanggil adik kepadaku. Biarpun ban huijan termasuk genit lagi cantik, tapi dibalik kemanjaan dan keayuannya terselip pula sikap yang angkuh, berbeda dengan nona ini dibalik kemanjaannya justru terselip sikap polos dan alimnya, perempuan yang manja, polos dan alim pasti akan terasa manis sekali untuk dipandang. Kembali Huan Chu Im merasakan hatinya berdebar keras, dia segera memanggil, adikku. A-ye Angto mendesis lirih kemudian menubruk ke dalam rangkulannya. Huan Chu Im adalah seorang pemuda yang berdarah panas, bagaimana mungkin dia bisa menahan godaan dan rangsangan yang begini besarnya? Kontan saja detak jantungnya semakin bertambah cepat serta merta dia balas merangkul dadis itu dan membenamkan kepalanya di atas dada sendiri lalu kepalanya makin lama semakin merendah dan akhirnya mulai menciumi rambutnya. Gadis itu sama sekali tidak bergerak hal ini membuat Huan Chu Im semakin terangsang dan ingin sekali maju selangkah lagi dengan mengecup bibirnya. Tapi pada saat itulah dia teringat kembali dengan Cigiok yang berada di benteng keluarga Hei Hei, dia amat mencintai gadis itu sebab dia sangat pintar dan anggun, sudah jelas bukan seorang pelayan. Gadis itu merupakan gadis pertama yang masuk ke dalam lubuk hatinya, baik dulu maupun sekarang orang yang dicintai untuk pertama kalinya memang paling sukar dihapus dari dalam benaknya. Mendadak saja dia sadar dari rangsangan A-ye Angto telah melepaskan budi kepadanya, dan sekarang mereka sama-sama berada dalam keadaan gawat, dia hanya bisa menganggap nona itu sebagai adik kecil saja. Dia memang menyayanginya, itu berarti harus lebih melindunginya, biarpun ada perasaan cinta, cinta itu hanya terbatas pada perasaan cinta kasih kakak terhadap adiknya, dia tak boleh mempermainkannya, apalagi melakukan tindakan lebih jauh. Secara tiba-tiba saja pikirannya menjadi lebih terbuka, dibelainya rambut si nona dengan penuh kasih sayang, lalu bisiknya dengan lembut. Adikku, coba katakanlah bagaimanakah perasaanmu setelah kita menjadi kakak beradik sekarang? Sembari membenamkan kepalanya di dalam pelukan pemuda itu, sahutai Angto aku merasa sangat gembira. Huanto aku kau memang sangat baik sekali. Kalau memang begitu, kau harus menuruti perkataan To'ako, ayo cepat kembali ke atas pembaringan dan beristirahat sebentar, siapa tahu setelah terang tanah nanti, si Ancu bakal membebaskan kita berdua. Ayu Angto masih saja membenamkan kepalanya ke dalam pangkuan pemuda itu, sambil menggeleng berulang kali dia berseru, tidak mungkin, supek tak berakal membebaskan aku. Bila dia tak akan membebaskan kita maka, kita lebih-lebih harus beristirahat dengan cepat, simpan tenaga, atur kondisi badan dengan begitu baru bisa mencari akal untuk kabur dari sini, adikku yang manis, turuti perkataan To'ako mu, beristirahatlah sejenak, aku pun harus bersemedi. Pelan-pelan Ayu Angto bangkit berdiri, wajahnya bersemu merah dan matanya bening seperti air, sambil memandang pemuda tersebut katanya kemudian dengan lirih baiklah. Dengan perasaan yang apa boleh buat pelan-pelan dia bangkit berdiri lalu sambil cemberut kembali ke atas pembaringannya serta membaringkan diri. Huan Juin menengok sekejap ke arahnya, melihat gadis itu tak berselimut, tanpa terasa dia menggelengkan kepalanya berulang kali, terpaksa dia bangkit berdiri dan menghampiri pembaringan lalu menengok ke wajahnya. Ternyata gadis itu sudah tertidur nyenyak, maka dia pun menarik selembar selimut dan pelan-pelan ditutupkan ke atas tubuhnya. Kemudian dia balik ke tempat semula dan duduk bersilah sambil mengatur pernafasan dan mulai bersemedi. Di bawah sinar lampu yang amat redup setelah kedua orang itu menjadi tenang kembali suasana di dalam ruangan batu itu pun bertambah hening bertambah gelap. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak terdengar suara pintu yang dibuka orang bergema datang. Huan Juin segera tersentak bangun dari semedinya dan bangkit berdiri, sedangkan A.Y. Angto berlagak seolah-olah tidak mendengar dia malah membalikan badan dan tidur menghadap ke dinding. Setelah pintu ruangan dibuka, muncullah T.H. A. Di tangan kirinya dia membawa lentera dan tangan kanannya membawa kotak berisi makanan, wajahnya kelihatan amat dingin dan kaku. Setelah meletakkan kotak makanan ke atas meja, dia menengok sekejap ke arah A.Y. Angto yang berbaring di atas pembaringan, kemudian katanya sambil tertawa dingin kalian boleh sarapan sekarang. Aku ingin bertemu dengan Sian Chu, dapatkah Nona sampaikan pesanku ini kepadanya kata Wancu Im. Hari ini majikan repot sekali, tak ada waktu untuk berjumpa denganmu jawab T.H. Al-Ketus. Sebetulnya apa maksud Sian Chu dengan menyekap diriku bersama Nona A.Y. di ruang bawah tanah ini? Tanyakan sendiri kepada majikan bila kau bertemu dengannya nanti. Habis berkata dia membalikan badan, siap beranjak pergi dari situ, tapi secara tiba-tiba saja dia memandang sekejap ke arah Wancu Im dengan pandangan lirih lalu menegur. Semalam apa saja yang telah dikatakan N.C. Sao Hoa kepadamu. Tidak dia tidak berkata apa-apa. Tidak T.H. tertawa dingin kalau tidak mengatakan apa-apa, mengapa lidahnya dipotong oleh majikan? Apakah Wancu Im amat terkejut, lidah Nona Sao Hoa telah dipotong oleh Sian Chu? Mengapa begitu? Hektometer semuanya gara-gara kasruti Hoa dengan penuh perasaan dendam. Begitu selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, menyusul kemudian pintu baja itu pun dikunci kembali. Memandang pintu baja yang ditutup kembali itu, Wancu Im menghelana pas pelan. A.A.I., gara-gara sepatah kata saja, masa terhadap pelayan sendiri yang sudah bertahun-tahun mengikutinya pun dia tega turun tangan keji orang ini betul-betul kelewat keji dan tidak berperi kemanusiaan. A.Y. Angto segera melompat bangun dari atas pembaringan lalu bertanya, Huanto aku sebetulnya apa sih yang dikatakan kepadamu? Tanda tanya. Padahal tidak mengatakan apa-apa, hanya sepatah kata. Yang amat biasa. Dengan sepasang matanya yang jeli dan berkilat A.Y. Angto mengawasi wajahnya lekat-lekat, kemudian mendesak lebih jauh. Ia pasti telah mengucapkan kata-kata istimewa kepadamu, ayo cepat beritahukan kepadaku. Dia bilang, di kolong langit ini hanya binatang saja yang dapat berbuat takkaruan terhadap saudara kandung sendiri. Berbuat takkaruan tanya A.Y. Angto keheranan, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan takkaruan itu? Biarpun dia telah berumur 16 tahun, tapi berhubung selama ini hanya bergaul dengan saudara-saudara sesama anggota Pek Hoap Pang saja, dan boleh dibilang tak pernah berhubungan dengan orang lelaki, maka ia sama sekali tidak tahu tentang hubungan antara lelaki dan perempuan. Sebaliknya Wan Chuin mendapat pendidikan yang ketat dari ibunya semasa kecil, sudah barang tentu dia pun setengah mengerti setengah tidak hanya saja setelah dia berkelana dan bergaul dengan orang selama berada di luar belakangan ini, otomatis pengetahuan yang diperolehnya pun semakin bertambah banyak, kata perbuatan takkaruan itu segera dapat diartikan kemasalah tersebut, cuma saja bagaimana mungkin ia dapat menjelaskan soal itu kepada seorang gadis? Maka dari itu dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata, aku sendiri pun tidak jelas apa maksud dari perkataannya itu. Aku pikir perkataannya itu tentu mempunyai suatu maksud tertentu, kalau tidak masa disebabkan sepatah kata yang tiada arti pentingnya, mengapa supek sampai menjatuhi hukuman yang begitu berat kepadanya dengan memotong lidahnya? Aku rasa Sian Chu adalah seorang perempuan yang berjiwa sempit berpikiran cupat dan seseorang yang mudah berubah perasaan mungkin saja dia tak senang karena Sau Hoa mengajaku berbicara, karena itu di dalam gusarnya dia pun memotong lidahnya. Ia seperti menaruh perhatian khusus kepadamu tiba-tiba A.Y. Angtau berkata dengan dingin. Gara-gara harus berbicara denganku, Sau Hoa harus menerima siksaan yang begitu keji. Bayangkan saja bagaimana rasanya seseorang yang sehat walafia tahu-tahu dipotong lidahnya, bukankah ia akan menderita cacat untuk selamanya? Huan Chu Im tertegun, ditengoknya wajah si Nona lalu serunya sambil tertawa, heran, mengapa sih kau berpikir sejauh itu? Aku tak akan berpikir sejauh ini, cuma kalau kau memang mencintainya, setelah bebas nanti kau bisa minta Sau Hoa dari tangan suppeku untuk dijadikan nesoku, tanggung sepanjang hidupmu kau tak berbakal diomeli bibimu. Mendadak dia merasa perkataan itu menggelikan sekali sehingga tanpa terasa lagi dia tertawa cekikikan. Sambil tersenyum Huan Chu Im berkata pula, Kau memang benar-benar nakal sekali, Sudahlah, kita harus sarapan dulu. Bagaikan sekuntum awan merah, Aye Angtau melayang ke depan meja dan membuka kotak makanan tersebut serta mengeluarkan empat piring sayur, sebaskom nasi, sepiring berisi dua biji bakpao besar serta dua pasang sumpit, kemudian meletakkan kotak makanan itu ke lantai dan mengisi mangkuk dengan nasi. Sebuah meja yang kecil segera dipenuhi dengan pelbagai hidangan tersebut. Terima kasih, kata Huan Chu Im. Bila Syao Moai mengambilkan nasi untuk Tau Ako, apakah kau pun harus berterima kasih? Saya ucap Aye Angtau sambil tertawa. Inilah yang dinamakan tata kerama kehidupan suami dan istri pun harus saling hormat menghormati, harga menghargai, sudah tentu saudara pun harus saling bersungkan-sungkan. Walaupun perkataan itu diutarakan tanpa mengandung maksud lebih mendalam, akan tetapi merah padam juga selembar wajah Aye Angtau sesudah mendengar kata suami-istri tersebut, pikirinya, di tempat ini hanya terdapat sebuah pembaringan dan sebuah meja, bukan aku dan dia berduaan persis seperti laki bini keluarga miskin di bawah kaki bukit sana? Sekalipun merasa agak malu, toh terasa juga manis dan hangat di hati, gembiranya bukan alang kepalang. Sementara itu Huan Chu Im telah duduk di sebuah bangku di hadapannya, ketika melihat Aye Angtau masih berdiri di sisi meja dengan kepala tertunduk dia lalu menegurayohlah duduk dan bersantap kalau nasinya sudah dingin tentu tak enak. Setelah ditegur Aye Angtau baru duduk di hadapannya dan bersantap dengan kepala tertunduk. Huan Chu Im mengambil sepotong bakpao besar dan disodorkan ke hadapannya sambil berkata lagi. Kedua bakpao ini, satu untukmu. Aku tidak mau, aku sudah cukup makan semangkuk bubur bakpao itu untuk kau saja. Huan Chu Im ambil bakpao itu dan pelan-pelan melalapnya, tak selang berapa saat sebiji bakpao sudah habis termakan, ketika merasa kurang kenyang, dia mengambil lagi bakpao yang kedua dan memotongnya separuh lalu makan lagi semangkuk bubur sebelum perutnya terasa kenyang. Memandang ke wajah pemuda itu, Aye Angtau segera bertanya sambil tertawa masih sisa separuh mengapa tidak kau makan juga? Cukup sahut Huan Chu Im sambil tertawa, bakpao ini kelewat besar, satu setengah biji sudah cukup untuk mengganjal perutku yang lapar. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak ditemukan Aye Angtau cuma berdiri tak bergerak, ketika sorot meti mereka bertemu, tampak olehnya sorot metisi Nona yang bening dan jeli sedang mengawasinya dengan mesra, seakan-akan dibalik pandangan itu terselip cinta kasih yang mengbara. Anehnya, dari wajah Nona itu tiba-tiba muncul warna merah yang menyelimuti seluruh pipinya seakan-akan dilapisi oleh selapis warna merah yang membuat gadis itu nampak lebih cantik bergeirah dan membangkitkan daya rangsangan yang besar. Huan Chu Im segera merasa terangsang sekali menyaksikan keadaan tersebut, tiba-tiba saja timbul hawa panas dari dalam tubuhnya, mula-mula dia mengira hawa panas itu timbul akibat dia makan bubur panas itu. Tapi lambat laun dia merasa hawa panas yang hangat menggeirahkan itu pelan-pelan menyebar dari pusar kemana-mana dan menimbulkan keinginan yang aneh sekali, sementara Aye Angto yang berada di hadapannya terlihat kian lama kian bertambah menarik. Pelan-pelan dia bangkit berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Aye Angto. Bagaimanapun juga Aye Angto masih seorang gadis perawan, sekalipun dia terangsang pula napsu wirahinya, selain sorot matanya yang bening mengawasi pemuda itu, ia kelihatan masih ragu atau lebih dikatakan merasa rada takut-takut. Tapi setelah Huan Chu Im berjalan menghampirinya, gadis itu pun tak kuasa menahan diri serta menyambut kedatangannya. Sebenarnya kedua orang itu masih terpisahkan oleh sebuah meja, tapi ibarat besi yang terhisap besi semberani, mula-mula mereka masih bergerak amat lambat, tapi begitu saling berdekatan, tiba-tiba saja daya hisap yang timbul pun semakin bertambah kuat. Aye Angto mendesis lirih kemudian menubruk ke dalam rangkulannya. Huan Chu Im tidak membuatnya kecewa, mengimbangi gerakan tersebut ia rentangkan sepasang tangannya lebar-lebar dan memeluk si nona erat-erat. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling berpelukan sangat erat, ketika Huan Chu Im mengendus bau harum yang tersebar kuat dari tubuh Aye Angto, peredaran darah dalam tubuhnya segera berdebar semakin kuat, napsu birahinya berkobar semakin membara, tak tahan lagi dia menundukan kepalanya dan mengecup bibir si nona dengan penuh bernapsu. Bagaikan tersentuh aliran listrik bertegangan tinggi, Aye Angto segera memejamkan matanya rapat-rapat, sekujur badannya terasa amat lemas sehingga hampir saja tak mampu berdiri tegak. Huan Chu Im sudah kehilangan kesadaran pikirannya merah membaras sepasang pipinya dan merah berapi sorot matanya, napsunya memburu sehingga kedengaran ngos-ngosan, Bagaikan sudah tak mampu untuk menahan diri lagi, tiba-tiba ia bopong tubuh si nona dan berjalan menuju ke pembaringan. Dalam keadaan sadar tak sadar dan dipengaruhi kobaran napsu birahi, tiba-tiba terdengar Aye Angto mengeluh lirih, Huan Toako, kau, kau hendak berbuat apa? Biarpun panggilan Huan Toako diucapkan pelan, namun segera menyadarkan Huan Chu Im yang sedang terpengaruh napsu birahi itu dari rangsangan, ia menjadi tertegun, lalu serunya sambil menatap wajah si nona. Kau, kau adalah, nona Aye. Cepat-cepat dia melepaskan genggamannya atas sepasang tangan nona tersebut. Dengan wajah tersipu-sipu malu kembali Aye Angto berkata, Aku adalah adikmu. Ya, kau memang adikku, adikku. Sebenarnya pikiran dan kesadaran Huan Chu Im masih melayang dan belum sadar secara penuh, namun setelah mendengar kata adikku tersebut, secara tiba-tiba saja ia teringat kembali dengan peringatan dari Sau Hoa waktu itu. Di kolong langit hanya binatang saja yang dapat berbuat tak senonoh dengan saudara sendiri. Ia menjadi amat terperanjat, pikirannya yang kalut pun serta-merta menjadi terang kembali, segera katanya agak tersipu-sipu. Aku, aku memang pantas mati, aku telah menganggapmu sebagai adik kandungku sendiri, tapi, tapi aku akan berbuat tak senonoh kepadamu. Aku tak akan menyalahkan dirimu, kau, kau tidak melakukan perbuatan tak senonoh sahutai Angto lirih. Akhirnya dia dapat memahami juga apa maksud yang sesungguhnya dari kata tak senonoh tersebut, mukanya kontan saja berubah menjadi semakin merah. Sebagai mana diketahui, semenjak masih kecil dulu Hwan Chu Im telah berlatih ilmu tenaga dalam aliran lurus, oleh sebab itu kendatipun pikirannya sudah menjadi terang kembali, Toh ya, masih dapat merasakan sesuatu gejala yang sangat aneh timbul dalam tubuhnya, dengan perasaan terkesiap bercampur kaget segera pikirnya. Mustahil aku bisa melakukan perbuatan semacam ini tanpa sesuatu sebabmu sabab? Ah, jangan-jangan ada orang telah mencampuri sejenis obat perangsang ke dalam hidangan sarapan ku tadi. Kemudian dia berpikir lebih jauh. Ye A A, betul dia Toh tidak makan bakpao yang tersedia, ini berarti obat perangsang itu telah dicampurkan ke dalam bubur tersebut. Berpikir sampai di sini, dia pun segera berkata dengan lirih, Jelaka Nona A Ye, mereka telah mencampuri bubur tadi dengan obat perangsang. A Ye Ang Toh sama sekali tidak menanggapi seruan tersebut, sebab kali ini dia terangsang kembali oleh bekerjanya obat perangsang yang bekerja dalam tubuhnya, kalau tadi dia masih malu-malu kucing, maka kali ini gadis tersebut tak sanggup menahan diri lagi. Dengan sepasang meti merah membara, tiba-tiba ia berbisik lembut, engkau sayang, ke, kemarilah kau, panggillah adikmu dengan mesrah. Seketika itu juga Wan Chuin merasakan hatinya sangat terangsang, tapi dengan cepat ia sadar kembali akan keadaan yang gawat, cepat-cepat ia berteriak, Nona A Ye, adikku, segeralah sadarlah diri, kita telah dipecundangi orang. Tidak aku tidak merasakan apa-apa, aku merasa sangat nyaman. Oh 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 huanto aku, aku, aku sangat mengharapkan pelukan hangatmu. Sepasang pipinya nampak membara, biji matanya yang jeli berkilat-kilat penuh godaan sebagai seorang gadis yang berparas menawan, kali ini nampak jauh lebih cantik menawan dan mempesona hati, ditambah pula selesai berkata, pelan-pelan dia maju ke depan menghampirisi anak muda tersebut. Huan Chuin sendiri pun dapat merasakan kobaran api rangsangan yang serasa membakar seluruh tubuhnya apalagi pikirannya makin terhanyip oleh suasana erotik tersebut. Kesemuanya ini membuatnya semakin panik dan gelisah. Tapi justru lantaran kegelisahan dan kepanikannya, peluh dingin sempat bercucuran keluar membasahi seluruh tubuhnya yang membuat pemuda itu nampak jauh lebih tenang kembali. Ia menanti sampai nona itu mendekatinya, lalu mencengkam tangannya dan menggencet kuku jari tangannya keras-keras. Aduh uh uh ayah angto menjerit kesakitan huanto aku, mengapa sih kau ini? Aduh uh uh, sakit benar jari tanganku kau gencet. Cepatlah sadarkan diri, kita sudah diracuni oleh Sian Chu dengan obat perangsang seru huancuim lagi. Sakit yang menyerang secara tiba-tiba segera menyadarkan A.Y. Angto dari pengaruh rangsangan dia segera berseru tertahan. Ah ah ah, jangan-jangan dia telah menggunakan bubuk penghancur cinta Hoa Hun Jui Ching San. Kau mempunyai obat penawarnya tanya Seng Pemuda. Tidak, A.Y. Angto menggeleng, aku pernah mendengar Chong Kuan kami Hoa Hi yang bercerita bahwa dia pun pernah mencelakai suhu dengan obat perangsang Hoa Hun Jui Ching San Tempo dulu. Ah ah, ada akal. Dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol porselen, kemudian ujarnya lebih jauh. Isi botol ini adalah embon seratus bunga penolak racun Pek Hoa Chiatok Lio, cepatlah kau teguk sedikit, entah bisa. Tidak dipakai untuk memusnahkan pengaruh obat perangsang tersebut. Cepat-cepat Huan Chui menerimanya dan membuka penutup botol itu lalu diteguk berapa puluh tetes, ia tak berani menghabiskan isinya tapi meninggalkan separuh lagi untuk A.Y. Angto, katanya kemudian, kau sendiri harus segera meneguknya. Ketika Pek Hoa Chiatok Lio masuk ke dalam tubuhnya, pemuda itu segera merasakan hawa dingin yang menyegarkan menyusup ke seluruh tubuhnya, pikiran dan kesadarannya menjadi terang, hawa panas yang membakar badannya pun turut berkurang banyak. A.Y. Angto segera meneguk habis sisa obat yang masih tertinggal dalam botol itu, setelah badannya menjadi segar kembali, dia baru berkata dengan wajah tersipu. Supek memang jahat sekali, masa dalam bubur pun dia sengaja mencampuri obat perangsang yang terkutuk itu, kemudian setelah berpikir, kembali katanya lagi. Huan To'ako, selama tersekap di sini, kita perlu makan, bagaimana kalau dia mencampuri lagi makanan untuk kita dengan obat perangsang? To'ako, kita mesti mencari akal untuk melarikan diri dari sini. Tempat ini adalah sebuah ruang bawah tanah yang sangat kuat, pintu luar terbuat dari baja asli yang dikunci dari luar, bagaimana kira kita untuk kabur dari situ tapi setelah berpikir sejenak, kembali katanya. Ah ah ah, ada akal, Sian Chu pasti belum tahu kalau kita sudah minum obat penawar Racun Peko Aciatokliok sehingga obat perangsangnya telah berhasil dipunahkan, tengah hari nanti pasti mereka akan mengutus orang lagi untuk mengirim hidangan untuk kita, waktu itu kita bisa berpura-pura pingsan, begitu utusan mereka masuk, kita sergap di adan. Membekuknya, lalu kita gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari situ. Huanto Ako, siasatmu itu sangat hebat, seru Aye Angto sambil bertepuk tangan ke girangan. Siapa tahu belum sampai perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar suara tertawa berkumandang datang dari luar pintu baja, menyusul kemudian terdengar suara Hoa Siang Siang berkata. Kalian sedang bermimpi di siang hari bolong, huuh, sekalipun Peko Aciatokliok dapat mencegah bekerjanya api birahi dalam tubuh kalian, hal itu hanya bersifat sementara waktu, jangan kau anggap dapat memunahkan racun Hoa Hunjui Chiang Sanku secara 100%. Sebentar kalian pasti akan tahu sendiri bahwa supek berbuat demikian sesungguhnya demi kebaikan kalian Buddha Aye, bukankah kau sangat mencintai bocah muda Si Huan itu? Nah, aku toh telah membantumu untuk memenuhi apa yang kau inginkan. Gurumu telah kuundang datang, paling lambat hari ini pasti sudah sampai di sini, bila kalian sudah kawin nanti, malam nanti aku tentu akan menyelenggarakan perjamuan yang meriah untuk kalian berdua pengantin baru. Tak terkirakan rasa gusar Hoa Hunjui setelah mendengar perkataan itu, segera bentaknya keras-keras. Hoa Si Ancu, apa sih gunanya kau celakai orang lain tanpa menguntungkan dirimu sendiri? Aku tahu, kau tentu menaruh perasaan dendam terhadap ayahku, makakah sengaja menipu kami datang kemari jika kau menganggap dirimu sebagai tokoh persilatan yang punya nama, sepantasnya kalau membebaskan aku dari sini, biar ada membayar hutang ayahku tempo dulu dengan melangsungkan pertarungan terbuka denganmu, Sekalipun aku sadar masih bukan tandinganmu, tetapi aku tak akan menyesal untuk mati. Hoa Siang Siang yang berada di luar pintu segera tertawa terkekeh-kekeh. Heee, 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 kau keliru besar, hubunganku dengan ayahmu bukan saja tidak bermusuhan, malah masih berbau famili, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, adikku adalah kekasih gelap ayahmu, dulu ia rela dipergundik ayahmu, malah sempat melahirkan pula seorang putri baginya. Kau ngacobelo bentak huancuim penuh amarah, tapi tiba-tiba saja dia teringat akan suatu persoalan. A. Yeang Toh pernah bercerita, Hoa Siang Siang menuduhnya sebagai putri gurunya, malah merobek pula pakaian yang dikenakan. Kini Hoa Siang Siang mengatakan pula bahwa gurunya A. Yeang Toh adalah kekasih gelap ayahnya, bahkan melahirkan pula seorang putri bagi dirinya. Mungkinkah kejadian itu benar? Benarkah A. Yeang Toh adalah adiknya seayah lain ibu? Mendadak ia teringat pula dengan perkataan Sauhoa semalam. Di kolong langit ini hanya binatang yang melakukan perbuatan tak senonoh dengan saudara kandung sendiri. Kemudian dia pun sempat berkata pula kepadanya. Bila perkataanku ini kedengaran majikanku, dia pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Hal ini berarti Sauhoa telah mengetahui rencana keji dari Hoa Siang Siang sehingga secara diam-diam memperingatkan kepadanya agar tidak sembarangan melakukan perbuatan tak senonoh. Tak heran kalau dalam gusarnya Hoa Siang Siang telah memotong lidah Sauhoa. Sementara itu, Hoa Siang Siang yang berada di luar pintu baja telah tertawa terkekeh-kekeh. Dengan penuh rasa bangga ketika tidak mendengar lagi suara jawaban dari Huan Chu Im, ujarnya kemudian. Tentunya kau sudah mengerti bukan sekarang? Hoa Tin Tin tidak setia kawan lebih dulu kepadaku, maka akanku suruh dia cicipi buah kegetiran atas perbuatannya itu. Ketika ia tiba di sini nanti, kalian sudah selesai melakukan hubungan intim, paling baik lagi kalau akibat dari perbuatan intim tersebut, budak kecil itu menjadi bunting juga seperti ibunya dulu. Wah, waktu itu suasananya pasti mengembirakan sekali. Kau, perempuan siluman berhati bengis, kau perempuan tak tahu malu, kau tidak pantas disebut manusia umpat Huan Chu Im dengan penuh hamarah. Eh, umpatan yang amat sedap tapi percuma sebab tak lama lagi obat perangsang itu akan mulai bekerja lagi, aku pun segan banyak berbicara lagi denganmu. Seusai perkataan itu berkemandang, suasana di sekitar sana menjadi hening dan tidak kedengaran lagi suara apapun. Dengan sekujur badan gemetar kerasa Yeang Toh segera berbisik, Huan Toh Ako, sungguhkah apa yang dia katakan itu? Kemungkinan besar apa yang dia katakan memang benar. Lalu, lalu bagaimana kita sekarang tanya gadis itu lagi dengan wajah murung? Kita harus berupaya untuk keluar dari sini. Tapi pintu baja itu. Huan Chu Im tidak menjawab, otaknya segera berputar kencang untuk berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi itu. Siapa tahu begitu ia berusaha memeras otak tiba-tiba saja terasa olehnya rasa masgul, murung dan kobaran hawa panas yang luar biasa memenuhi seluruh benaknya, bagaimanapun dia berusaha untuk berpikir nyatanya bayangan yang muncul. Di hadapannya adalah senyum tersipu-sipu dari Yeang Toh yang cantik, lembut dan penuh kemesraan. Lama-kelamaan pemuda itu tak mampu lagi untuk mengendalikan kobaran nafsu birahi yang semakin membara itu, tiba-tiba ia berteriak keras dan menubruk ke muka serta memeluk tubuh Yeang Toh erat-erat, lalu secara brutal menundukkan kepalanya dan menciumi bibirnya yang mungil. Yeang Toh masih seorang gadis perawan yang selama ini belum pernah dijamah lelaki manapun sebagai seorang gadis remaja. Dia selalu berharap ada orang yang memadu cinta dengannya secara halus, lembut dan penuh kemesraan. Andai kata ada lelaki yang bisa merayunya dengan halus dan penuh kehangatan, tak bisa disangka lagi, gadis tersebut tentu akan hanyut oleh badai asmara. Tapi sayang sekali Huan Chu Im yang sedang terpengaruh obat perangsang telah kehilangan semua kontrolnya, tindak tanduknya sekarang selain kasar dan ganas, lagi pula brutal dan menyeramkan. Biarpun saat itu Yeang Toh sendiri juga terpengaruh oleh kobaran api birahi, tapi ia segera dibuat terkejut oleh sikap kasar dan brutal dari pemuda itu. Akibatnya semua rangsangan dan kobaran napsu birahi yang mulai memuncak serta pikiran serta kesadarannya yang mulai hilang menjadi sadar dan hilang kembali. Ketika Huan Chu Im memeluknya erat-erat serta berusaha mencumi bibirnya, tiba-tiba saja gadis itu menggigit bibir Huan Chu Im keras-keras. Akibat dari gigitan tersebut Huan Chu Im segera menjerit kesakitan dan melepaskan kembali pelukannya. Huan Chu Im segera sadar pula dari pengaruh birahi yang membara, ia tahu bahwa obat perangsang yang berada di dalam tubuhnya telah mulai bekerja, kemungkinan besar pengaruh racun itu dapat membuatnya melakukan perbuatan tidak senonoh. Begitu sadar dari keadaannya, Huan Chu Im merasa kaget bercampur malu sekali, dengan cepat dia meloloskan pedang pelangi hijaunya dan diiringi suara bentakan keras langsung menerjang ke arah pintu baja, pedangnya diayunkan menusup pintu itu dengan keras. Sesungguhnya tindakan dekat ini dilakukan karena dorongan rasa malu dan menyesal yang bercampur aduk dalam hatinya, jadi tanpa memperhitungkan apakah tusukannya akan berhasil atau tidak menjebolkan pintu baja itu. Siapa tahu ketika pedangnya ditusukan ke depan, mendadak terdengar suara gemerincing nyaring, disusul kemudian pedang mestikanya itu sudah tembusi pintu tadi hingga tinggal gagangnya. Kejadian yang sama sekali di luar dugaan Huan Chu Im ini dengan cepat membuat pemuda itu tertegun bercampur ke gerangan. Dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Aye Ang Toh segera berteriak keras. Huan Toh Ako, kita telah berhasil, cepat kau tebas kutung palang pintu yang berada di depan. Tidak sampai gadis itu berkata, Huan Chu Im telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk mengayunkan pedang pelangi hijau tersebut berulang kali di atas pintu baja. Di dalam delapan bacokan pedang yang beruntun, palang pintu di luar sudah kena ditebas sampai kutung, lalu duk dengan sebuah tendangan keras, pintu baja itu sudah dihajar sampai roboh. Tidak membuang waktu lagi, pemuda itu segera menerobos keluar dari lubang pintu dan menerjang ke depan seperti harimau kelaparan. Ketika tiba di luar pintu, pemuda itu menemukan lagi sebuah pintu baja di sebelah kiri yang dikunci pula dengan sebuah gembokan besar, tanpa membuang waktu pemuda itu mengayunkan pula pedangnya mengutungi gembokan tersebut dan membuka pintunya. Tampak olehnya Leng Kang Chu dengan sepasang meti merah berapi-api sedang memeluk tubuh Leng Bue Oh kencang-kencang, sepasang muda-mudi itu sedang bermesraan dengan penuh hawa nafsu sehingga tak seorang pun di antara mereka yang tahu kalau pintu besi telah dibuka orang. Sebagai mana diketahui, sebetulnya Hwan Chu Im sendiri pun sedang terpengaruh oleh obat perangsang yang sedang bekerja, selama ini dia dapat menerjang keluar dari pintu hanya mengandalkan setitik pikiran yang jernih, oleh karena itu setelah menyaksikan sepasang muda-mudi itu sedang berpelukan itu, tanpa terasa ia tertawa terbahak-bahak dan lari naik ke atas undak-undakan batu. Aie Ang To yang mengikuti di belakangnya segera berteriak keras Hwan To Ako Tung Hu Aku. Saat itu Leng Kang Tu serta Leng Bue Oh sudah terjerumus ke dalam kobaran birahi yang memuncak, kesadaran mereka yang sudah hampir punah tiba-tiba saja. Disadarkan kembali oleh suara gelak tertawa yang amat nyaring itu. Leng Bue Oh adalah murid pertama dari ketua perkumpulan Pek Ho Apang, Sudah barang tentu dia cukup mengetahui akan kehebatan dari daya kerja obat perang Sang Ho Ahun Jui Ching San tersebut. Mula-mula dia masih sanggup mempertahankan diri dari godaan, tapi kemudian setelah Leng Kang Tu mulai memeluknya erat-erat, kobaran nafsu wirahinya tak terkendalikan lagi dan dia pun mengikuti kemauan pemuda tersebut untuk bermesrahan secara hangat. Untunglah di saat yang paling kritis inilah Leng Bue Oh dibuat sadar oleh suara gelak tertawa yang amat keras itu, dengan cepat dia menjewer telinga Leng Kang Tu keras-keras sampai berdarah. Sedemikian kerasnya jeweran itu, Leng Kang Tu yang merasa amat kesakitan segera tersadar pula dari pengaruh nafsu wirahi cepat-cepat Leng Bue Oh berseru, Leng Sau Hiap kita cepat kabur. Dengan cepat dia menarik tangan Leng Kang Tu dan segera kabur keluar pintu. Dalam pada itu, Huan Chu Im yang menyaksikan adegan mesrah dari Leng Kang Tu serta Leng Bue Oh segera merasakan kobaran nafsu wirahi dalam tubuhnya semakin membara. Hawa panas yang membara di dalam tubuhnya itu begitu kuat dan dasyatnya sehingga dia hampir saja tak mampu untuk menahan diri. Untung saja kesadarannya otaknya belum sampai hilang punah sama sekali, dalam situasi yang amat gawat, dia pun menggunakan gelak tertawa yang keras untuk membuyarkan kobaran hawa panas di dalam badannya. Dengan sekuat tenaga dia mendaki undak-undakan batu itu dan lari secepatnya ke depan, begitu kerasnya dia lari sehingga teriakan dari Aye Ang Tu yang berada di belakang tubuhnya pun sama sekali tak kedengaran. Dalam waktu singkat dia telah tiba di ujung undak-undakan batu itu, sebuah pintu kayu yang amat tebal dan berat kembali menghalangi jalan perginya. Pintu baja yang begitu tebal dan kuat pun tak mampu menahan terjangan pedang mestika dari Huan Chu Im, sudah tentu pemuda itu tak acuh terhadap sebuah pintu kayu biasa, sambil mementak keras pedangnya segera diputar kencang dan tubuhnya menerjang maju ke depan. Ternyata di luar pintu kayu itu berupa sebuah almari kayu, ketika pedangnya diayunkan ke muka dibarengi sebuah tendangan keras, entah barang apa saja yang hancur berantakan akibat dari terjangannya itu. Suara benturan keras yang amat nyaring pun bergema memecahkan keheningan, di tengah debu dan pasir yang beterbangan, pemuda itu sudah menerobos keluar dari balik almari kayu itu. Ternyata dia berada di dalam sebuah ruangan buddha. Aye Angto, Leng Keng Tu serta Leng Bwe Oh segera menyusul pula di belakangnya muncul dari balik almari. Huan Chu Im tak berani beraya lagi setelah mengetahui bahwa kobara nafsu birahi di dalam tubuhnya agak berkurang setelah dia menerjang keluar dari pintu kayu itu, tanpa buang waktu lagi dia menerjang lebih ke depan dengan senjata terhunus. Suara gemuruh dan pecahan benda yang bergema nyaring dalam ruangan buddha itu mengejutkan pula semua penghuni yang berada di sekitar bangunan itu. Ketika Huan Chu Im tiba di depan pintu, dia saksikan bayangan manusia berkelebatan lewat dari balik pepohonan, kemudian muncul dua orang gadis berbaju bunga-bunga yang membawa cangkul bunga. Kedua orang gadis itu segera menghadang jalan perginya, kemudian diiringi bentakan, cangkul bunganya disilangkan di depan dada untuk menghalangi kepergiannya itu. Waktu itu, sepasang matuh Huan Chu Im telah berubah menjadi merah membara, suaranya kedengaran agak parau dan mukanya menyeringai seram. Ketika melihat jalan perginya dihadang orang, sekali lagi dia membentak keras, pedang pelangi hijaunya diputar membentuk satu lingkaran di depan tubuh kemudian didorong ke depan traang, traang. Diiringi dua kali benturan nyaring, cangkul bunga itu patah menjadi dua bagian dan rontok ke tanah. Kedua orang gadis itu segera menjerit kaget kemudian cepat-cepat melompat mundur. Dengan suara parau Huan Chu Im kembali tertawa keras, ia menerjang keluar dari pelataran lalu menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompat naik ke atas atap rumah. Tiga orang rekannya yang berada di belakang segera ikut pula melompat naik ke atap rumah. Dicekam oleh perasaan terkejut dan ngeri, dua orang gadis itu segera mengeluarkan sumpitan dari sakunya dan dibunyikan keras-keras. Oh oh oh... Penga hari sudah tiba, dari jalan raya beralas batu hijau di luar perkampungan Sauhoasan Cheng tampak sebuah tandu berwarna hijau yang digotong oleh dua orang penandu bergerak mendekat dengan gerakan amat cepat. Di belakang tandu itu mengikuti seorang perempuan bergaun hijau yang berusia 30 tahunan, di tangannya membawa sebuah pot bunga terbuat dari kemalah hijau dan di dalam pot bunga tersebut tampak sekuntum bunga botan yang merah dengan daun yang segar, bunga itu besar sekali seperti manggol. Waktu itu memang musim bunga botan mekar, tapi bunga botan yang berada di pot tersebut berwarna merah tua, sekilas pandangan saja orang akan tahu kalau bunga itu dari jenis yang aneh. Padahal bunga itu sebetulnya bunga palsu yang dibuat persis dengan aslinya. Perempuan berbaju hijau itu meski berjalan mengikuti di belakang tandu sambil membawa pot bunga, namun langkah kakinya selalu mantap dan teratur, betapa cepatnya si petandu itu berjalan dia tak pernah ketinggalan setengah langkah pun. Kini tandu berwarna hijau tersebut telah berhenti di depan pintu gerbang. Tirai tandu pun segera bergoyang, tampak sesosok bayangan merah melompat naik ke atas undak-undakan batu dengan kecepatan tinggi, ternyata bayangan merah itu adalah seorang gadis kecil berbaju merah. Gadis cilik ini berusia paling banyak 7-8 tahun, mukanya bersih dan manis sehingga kelihatan amat menarik hati. Di tengah gadis kecil berbaju merah itu memegang sebuah kartu nama merah yang besar, ia langsung menuju ke pintu besar dan mendongakan kepalanya memandang sekejap kedua gelang pintu yang berada jauh di atas kepalanya itu, sedemikian tinggi letak gelang pintu itu sehingga tangan si nona cilik itu pun tak mencapainya. Dengan tenang gadis cilik itu sendiri di bawah gelang pintu, tangannya segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan seutas tali pinggangnya, di ujung tali pinggang itu terdapat sebuah bola bunga yang besar, kepka dia menggutarkan tangannya maka tali pinggang itu pun meluncur ke atas dan bola bunga itu persis menembusi salah satu gelang pintu yang berada di sebelah kiri serta mengaitnya dengan kencang. Terima kasih.